Ada nggak save-annya Bang Yop? Nggak tahu, bentar lah. Nanti nggak. Rekord ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Elektronika Manufacture kelas industri semester lima akan mempresentasikan hasil penjualan cerita kami yang telah kami bahas sebelumnya. Oke, pertama biar lebih akrab kita perkenalan dulu. Ada Stefan Prasko-Kahit Selain, ada Malik Budiman, saya sendiri, Yoga Dewi Aldi Wardana, dan Rahmat Ramadhan. Dan ini merupakan tujuan dari presentasi kami akan dijelaskan oleh Malik Budiman. Oke, ya. Jadi kami mempunyai tujuan dari presentasi ini. Yang pertama, rumusan sasaran pelanggan dan strategi pemasaran. Yang kedua, metode pemesanan dan delivery product. Yang ketiga, manajemen bisnis. Yang keempat, aspek keuangan dan kelaikan usaha. Dan yang kelima, testimoni. Oke, ada pun sasaran pelanggan dan strategi penjualan dari kami. Sasaran pelanggan. Yang pertama, kami memiliki sasaran pelanggan yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Terkhusus kepada mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Batam. Karena kami sendiri juga berkuliah di Politeknik Negeri Batam. Jadi dari segi pemasaran, kami lebih mudah untuk memasukinya. Yang kedua, generasi milenial, yaitu adik-adik di bawah kami, yang baru-baru lulus SMA dan SMK. Di situ kami juga sasaran pelanggan kami. Yang ketiga, ada siswa SMA dan sederajat. Jadi untuk adik-adik yang masih bersekolah di SMA dan SMK, mereka juga target dari sasaran pelanggan kami. Oke, selanjutnya ada strategi penjualan. Yang pertama, kami memulai dengan promosi mandiri melalui Instagram dan teman-teman dekat. Yang kedua, promosi dengan endorsement pada influencer yang sejalan dengan riset pasar. Yang ketiga, memulai penjualan dengan diskon 20%, dengan syarat harus menyebarkan melalui media sosialnya. Dan yang keempat, mengadakan giveaway produk. Oke, akan saya lanjutkan di metode pemesanan dan delivery produk. Metode pemesanan, kami dengan menggunakan media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, dan lain. Sekarang masih itu, delivery produknya dilakukan berdasarkan permintaan customer. Yaitu, satu, bisa melalui kurir, gojek, atau grab, dengan biaya yang ditanggung customer, dan yang kedua, bisa melalui COD, atau cash on delivery. Oke, lanjut. baik, selanjutnya manajemen bisnis. Untuk manajemen bisnis itu kami bagi menjadi empat ya. Untuk purchaser itu, PSE saya sendiri. Jadi tugas saya purchaser ini adalah, mulai dari riset barang, sampai dengan barang itu siap untuk dijual. Itu adalah tugas saya. Jadi saya yang mencari distributor, saya yang membeli, sampai itu ada di tangan dari, itu adalah tugas saya. Selanjutnya Bang Tipen. Oke, saya akan menjelaskan tugas saya sebagai marketing. Satu, saya pastinya akan menjalankan strategi penjualan kami, yang ada empat tadi, yang sudah dibacakan teman kami Malik. Setelah itu, saya mungkin yang kedua, saya akan melanjutkan, seperti bangun kebitraan dengan organisasi-organisasi tertentu, seperti klub-klub bola atau apa yang mau bermicara dengan kami. Lalu kami mungkin, yang ketiga menjalin hubungan baik dengan pelanggan, sudah pasti. Yang keempat, evaluasi dan peningkatan produk. Evaluasi dan peningkatan produk itu mungkin seperti, kami sekarang masih metode pembeliannya menggunakan line, WhatsApp, dan email. Tapi kami tidak menggunakan Shopee atau Tokopedia dan lain-lainnya. Jadi kami mungkin evaluasi kelas selanjutnya, mungkin akan meningkatkan penjualan kami di situ, dengan menaruh penjualan kami di Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Yang ketiga, accounting, dilanjutkan yoga. Saya sebagai PIC di accounting, untuk perhitungan keuntungan, penggunaan modal, dan penggunaan uang yang lain-lainnya. Sebagai accounting, saya juga berperan sebagai bendahara. Sebelumnya, kami pasti mempunyai dana awal. Dana awal yang kami bagi berempat, di situ kami gunakan 75% itu untuk pembelian stok. 0,5% itu untuk biaya marketing, karena marketingnya ini kami tidak menggunakan toko, jadi hanya menggunakan media sosial, dan biaya marketing ini kami kepangkas untuk hanya di kuota. Nah, seperti itu. Terus 0,5% untuk delivery, dan 50% untuk dana arjen. Itu nanti kami bagi-bagi berdasarkan berapa jumlah modal yang terkumpul. Dan misalnya sudah terjadi penjualan dan mendapatkan keuntungan, dari keuntungan tersebut, kami bagi lagi beberapa persen untuk 10% untuk penambahan stok, dan 20% untuk disimpan dana arjen, 20% untuk pengembangan bisnis ini, seperti contohnya untuk promosi, atau untuk meng-endorse orang, influencer yang sejalan dengan bisnis kami, dan 50% untuk dibagi keuntungan anggota. Dan selanjutnya, delivery akan dijelaskan oleh Malik. Oke, selanjutnya proses delivery, yang PIC-nya saya sendiri, Malik, Oke, jadi tugas saya di sini yaitu mengurus sistem delivery, dari mulai packaging, dan pengiriman. Jadi untuk pengiriman, kami mempunyai 50% melalui via Gojek, dan 50% melalui via pengiriman kami sendiri, yaitu cash on delivery. Jadi untuk melalui via Gojek, untuk biaya transportasinya ditanggung oleh pelanggan. Tapi kalau via cash on delivery, yaitu COD, jadi itu nanti saya sendiri yang melakukan pengiriman, dan bertemu langsung kepada pelanggan saya. Oke, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya aspek keuangan. Dan sesuai dengan diskusi empat orang tim, kami sepakat untuk pemodal awal itu satu orang Rp290.000. Jadi total pemodal awal kami adalah Rp1.000.000. Sesuai dengan saran dari akunting kami, untuk purchasing kami ambil 75%, itu totalnya Rp750.000. Dari Rp750.000.000 ini kami dapat membeli beberapa stok barang dengan bermacam ukuran dan warna, itu totalnya ada 15 pieces. Selanjutnya itu ada marketing Rp50.000.000, hanya kuota internet. Delivery hanya untuk uang transport. Dan sisanya ada Rp150.000.000 untuk argent money. Ini merupakan foto produk yang akan kami jual. Dan ini testimoni yang diberikan oleh customer kami. Oke, itu merupakan presentase kelanjutan yang kami telah sampaikan sebelumnya. Ini kelanjutannya dan lebih dan kurang kami mohon maaf apabila dari audiens semua ingin memesan, bisa dihubungi dari kontak person yang ada di bawah atau melalui Facebook. Eh, Facebook. Sorry, sorry, sorry. Melalui Instagram. Itu ada namanya di situ. Sekian dari presentase kami. Apabila ada kesalahan atau salah-salah pengucapan atau silap-silap lidah, kami mohon dimaafkan. lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, cut.